Intro Kita lanjutkan perbincangan tentang kekerasan di bandara Kami undang Anda untuk berpartisipasi Jika Anda ingin menyampaikan pendapat terkait kekerasan di bandara Melalui telepon di 021-392-7456 Oke, masih bersama kami Mas Geri Sujatman Seorang pengamatan transportasi penerbangan Mas Geri, dari sekian banyak pro dan kontra masyarakat Mengenai video viral begitu tadi Dari poin-poin yang memang Anda sebutkan tadi aturan-aturan Aturan mana sih yang memang paling sering dilanggar oleh masyarakat? Paling sering dilanggar oleh masyarakat? Aduh, gimana ya kalau itu soalnya? Mungkin banyak sekali Tergantung dari musim ke musim sebenarnya Jadi kadang ada Sempat ada musim mereka bawa pisau kecil Kalau kayak tahun kemarin itu sempat yang pisau disabuk Jadi Berubah dari waktu ke waktu Nah ini Kita juga harusnya Ancaman pun juga berubah dari waktu ke waktu Jadi Ada SOP yang statik Dan ada juga SOP yang Dasarnya ada Tapi penerbangan itu naik turun Sesuai dengan Tingkat ancaman Mas Geri kita sapa dulu Penelpon pertama kami Mohon maaf terputus Oke kita lanjutkan kembali Jadi sekian banyak ya Mungkin pelanggaran-pelanggaran Apa sih sebabnya Masyarakat yang tidak patuhkah Begitu Aturannya mungkin tidak Dilakukan secara terus menerus Macam-macam Ada Tidak tahu Tidak tahu Ada tidak mau tahu Ada yang memang sengaja usil Jadi Beragam-beragam lah Kenapanya Jadi Challenge bagi si Petugas security Memang Dia bisa diidentifikasi Ini orang Ini orang Kalau dia tidak mau Ini kenapa Karena memang dia tidak tahu Kalau dia tidak tahu Harus jelaskan Kalau memang dia yang Yang tipe sengaja Itu Mungkin Waktu yang bisa dipakai Itu prosesnya Sedikit Karena banyak orang Di belakang yang ngantri Ini Mereka juga punya target Harus berapa orang Yang diproses dalam Waktu berapa Dalam jangka Waktu berapa menit Nah ini yang Suka Masyarakat tidak paham Kenapa Kalo kadang-kadang Mereka pengennya kita cepat-cepat banget Bayangin Kalo misalnya Ada satu orang Nunggu Kalo misalnya Dia bisa proses Dua orang Satu menit Lalu ada orang Yang Yang Pelan Itu numpuknya banyak Di belakang Mas Geri Kita sapa dulu Ada Pak Rahmat Dari Bandung Pak Rahmat Selamat siang Pak Rahmat Pak Rahmat Mohon maaf Selamat siang Pak Rahmat Pak Rahmat Langsung saja Dengan pertanyaan Anda Pak Rahmat silahkan Selamat siang Ya selamat siang Silahkan langsung saja Pak Rahmat Pertanyaannya Sebetulnya itu Disingkatkan Selamat siang Bukan pertanyaan Sebetulnya Disingkatkan lagi aja Pelayanan di bandara Terutama kita orang timur lah Itu pernah Kejadian di Bandung Iya kejadian apa Pak Ahmad Di Jogja itu Ya ditingkatkan aja Kejadian yang sama Begitu Ada Iya kejadian Iya seorang masyarakat Kejadian yang sama Iya Masyarakat yang melanggar aturan Begitu ya Pak Ahmad Bukan melanggar peraturan Tapi di ini Disangka Disangka pencuri Ya disangka pencuri Padahal dia itu Bukan itu Kasilnya Tidak dicopot Jadi intinya Pak Ahmad Meminta petugas bandara Lebih ramah Lebih ramah lagi lah Karena itu juga Dikamah Ditempel Baik Baik Pak Ahmad Terima kasih Atas partisipasinya Siang ini Iya selamat siang Oke Mas Geri Mendengar tadi Aspirasi dari mungkin Pak Ahmad dari Bandung Begitu menginginkan Petugas bandara juga Lebih ramah lagi Begitu Kalau tadi kan Anda menyebutkan Harus ramah Bagaimana lagi Begitu Karena yang saat ini saja Sudah ramah Begitu Ya Makanya Kalau bagi yang Bisa punya kesempatan Melihat security Di negara lain seperti apa Please do so Oke Karena Kita harus sadar Kita 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 Jangan selalu menjadi bangsa Yang hobinya Yang kritik Bangsa sendiri Kita harus melihat Kita Kita Melihat Negara yang seperti apa Nah Kalau di Masa security Di bandara Itu Sudah ramah Memang Ada Kejadian-kejadian Dimana mereka tidak ramah Alasannya Itu harus di Terusuri Nah Tadi kembali Yang Pak Ahmad Bilang tadi Ada orang Kalau saya tidak salah Tangkep tadi Ada orang Tidak mau lepas Sepatu Lalu Disangka Dia pencuri Kita juga harus ingat Dan kita juga harus Pahami juga Si ibu Pelaku Penamparan tersebut Dia juga punya Alasan untuk Tidak mau Tapi bukan berarti Dia Dibenarkan Itu apa Security check Itu juga rawan Barang kita hilang Mas Geri Kita ada penelpon Selanjutnya Dari Selamat siang Pak Bahar Selamat siang Pak Bahar Langsung saja Silahkan Dengan pertanyaan Anda Baik Mbak Selamat siang Pak Bahar Silahkan Langsung saja Pertanyaannya Pak Baik Ini pengalaman saya Beberapa kali Di bandara Memang Pada umumnya Baik Memang pada umumnya Petugas Bandara itu Kurang ramah Tidak Membentah Tapi Tidak ramah saja Saya dua kali Mengalami hal serupa Saya lupa membuka Ikat tinggal Dan Naik Pastinya Kalau Anda Nggak tahu peraturan Masa buka begini Anda kok susah Itu artinya Tidak ramah Begitu Nah pengalaman itu Kemudian Saya lakukan Berulang-ulang Saya kemudian Sikapi dengan Sebelum masuk Ke area itu Saya buka Semua jam tangan Saya Ikat pinggang Saya Cincin Saya Handphone Saya Semua saya Masukkan di Tas Lalu masukkan Screening Aman jadinya Jadi saya juga Enak Petugas juga Enak Demikian Pengalaman saya Terima kasih Terima kasih Pak Bahar Dari Bekasi Lagi-lagi Begitu Masyarakat Banyak sekali Menyebut Petugas bandara Tidak ramah Mas Geri Begitu Mungkin Dia sudah Menjalankan Aturannya Begitu Mengingat masyarakat Tatu Tapi mungkin Gaya bicaranya Memang kurang sopan Mas Geri Ya Mau bagaimana Lagi Saya Cuma Bila Coba Lihat di negara Seperti apa Tapi Kalau tadi Pak Bahar Lakukan itu Setelah Pengalaman Tersebut Itu yang Tepat Sekali Yaitu Sebelum Kita sampai Di security Checkpoint Kita siap Siapin Jam Sudah kita Lepas Sabuk Sudah kita Masukin Kertas Biar aman Karena Yang sebelum Pak Bahar Ada Pak Ahmad Dari Bandung Tadi sebelum kita bicara dengan Pak Bahar Saya baru bilang Kita juga harus ingat Security Checkpoint itu juga rawan Banyak juga Barang itu dicuri Di security Checkpoint Karena apa Itu dimana kita Terpisah secara Fisik dari barang-barang kita Dan Kenapa Justru ini juga menjelaskan Kenapa Petugas security Cuka tidak ramah Di security Checkpoint Meminta kita cepat-cepat Karena makin lama Kita Terpisah Dari Dari barang kita Itu kesempatan Untuk penumpang lain Yang niatnya tidak baik Untuk mengambil barang kita Terlebih tinggi Mas Gary Ada satu penelpon lagi Ada Mas Vicky Dari Jakarta Mas Vicky silahkan Mas Vicky silahkan Mas Vicky silahkan Baik Bu Makasih Saya punya pengalaman Waktu terbang Dari Solo Ke Jakarta Ya pengalamannya seperti apa Pak Vicky Saya kurang lebih Sudah dua kali Naik Dari Solo Ke Jakarta Ya Kondisinya pakai Sepatu safety Aman posisinya Ya Nah itu tidak diperiksa Tapi setelah yang berikutnya Saya disuruh buka semuanya Bahkan tenteng Saya sempat emosi juga Bu Baik Tidak merata begitu aturannya ya Pak Vicky Iya Karena saya merasa Sebel Betul Betul Baik oke Oke terima kasih Pak Vicky Satu lagi Bu Iya satu lagi silahkan Pas Kemarin Dari Palembang Ke arah Jakarta Ya Saya sudah diperiksa semuanya Termasuk tas lempang Ya Setelah sampai di dalam pesawat Tas lempangnya juga disuruh taruh di Tempat Taruh apa namanya Tas Tas yang biasa kita bawa Baik Baik Itu sempat buat saya emosi juga Karena Tidak sesuai kayaknya Selama ini yang saya alami Baik Intinya Pak Vicky menginginkan Aturannya harusnya merata Begitu tidak hanya Untuk satu dan dua orang saja Begitu semuanya harus Melakukan aturan Begitu ya Pak Vicky Iya Terima kasih Pak Vicky Iya baik Oke Mas Geri untuk yang terakhir Harapan Anda Untuk dunia penerbangan Indonesia Seperti apa Seperti yang Pak Vicky bilang tadi barusan Iya Penerapannya harus merata Dan konsisten Konsisten Serata mungkin Sekonsisten mungkin Yang sekarang jadi PR Untuk di pengamanan bandara Adalah Ketidak konsistenan ini Harus diselesaikan Karena ini menjadi sumber Kefrustasian penumpang Kemarin boleh kok sekarang Enggak boleh Padahal sebenarnya enggak boleh Kayak safety shoes Safety shoes itu Setiap Saya di bandara manapun Di dunia ini Saya pakai safety shoes Saya bilang Bapak pakai safety shoes ya Bunyi ini Taruh di scanner Bapak Lewat sini lagi Jangan pakai sepatu Nah Di sini masih kadang-kadang bisa lolos Nah Yang membuat Penumpang emosi Seperti yang terakhir ini Kalau kemarin boleh Kalau sekarang enggak boleh Jadi Ini siapa yang main-main Kemarin Kemarin Sekarang Nah cenderung Mereka merasa Kebebasan mereka Yang terganggu Dengan yang lebih ketat Padahal sebenarnya Lebih ketat Itu yang benar Baik Intinya petugas bandaranya juga Masyarakatnya memang harus Dievaluasi semuanya Begitu Terima kasih mas Geri Sujatman Seorang pengamat transportasi Penerbangan sudah bergabung bersama kami Dan spesial report Anyu TV masih akan kembali Usai jeda berikut ini